Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kawan semua Semoga baik-baik saja ya Oke kali ini Kasus Seprolet AC tidak dingin ya Ini Langkah pertama Kita cek tekanan freonya dulu Masih ada atau tidak Sebelum Melangkah lebih jauh Langkah baiknya Kita cari dulu ya Apakah ada Oli pada bagian AC yang keluar Biasanya sih Salah satu ciri Kalau Freon Sudah Berkurang Atau freon Ada yang bocor itu Keluar Oli ya Ini ada bagian Pengisian yang Tutup Pendelnya itu Ada yang Patah Jadi Tadi 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 ngukurnya lewat Selang High press ya Untuk mengukur Tekanan tadi Sebelum di Cek Kembali Ini kita Lepas dulu Bagian yang Patah tadi Pendelnya Tutup pendelnya Maksud saya Hehehe Kompresor ini Sudah Tidak Bawaannya lagi ya Atau sudah Tidak Aurinya lagi Ini Pernah Di Apa ya Diakalin Di Blandrek Pake Kompresor Sanden 507 Jadi Selangnya Harus Menyesuaikan Ini Yang Sering Saya Jumpai Mobil ini Tidak Memakai Termistor Jadi Kalaupun Sudah Dingin AC Mobil ini Tidak Putus Itu Bisa Saya Katakan Kompresor Ini Dipakai Sampai Jebul Kasarannya Seperti Itu Sehingga Setelah Diganti Kompresor Sanden 507 Alangkah Baiknya Ditambahin Termostat Supaya Lebih Aman Waktu Dingin Nanti Bisa Putus Ini Bagian Selang 38 Juga Ada Yang Bocor Keluar Oli Ini Ini Ada Seal Pada Bagian Sambungan Ini Kita Coba Lepas Dulu Box Filter 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 Udara Yang Masuk Ke Ruang Injeksi Karena Mobil ini Sudah Memakai Sistem Injektor Cover Nog Setelah Di Setelah Fed metal B Del Inter shells mobil ini keluaran Eropa ya jadi AC mobil ini terkenal sangat dingin evaporatornya juga tebal kondensor kalau masih bawaannya juga besar panjang kuat dan tahan lama lu walah sampai ke sini kuat dan tahan lama ini apa ini hehehe ya mungkin performanya bisa bertahan sampai lama ya tergantung faktor pemakaian juga sih lama tidaknya itu kalau untuk AC mobil yang penting perawatannya jangan sampai lupa ya karena perawatan untuk mobil ini juga sederhana sekali ya cukup ganti freon sama diisi oli kompresornya bila perlu filter dryer nya juga di cek sekalian ya kalau memang udah lama ya lebih baik diganti nah ini bagian tutup panel tadi yang tutupnya patah ya Oh ya mau enggak mau ya harus dilepas dulu karena untuk mengisi juga tidak bisa ini kompresor sanden pentilnya modelnya R134 ini secara umum kan pentil ini memakai R12 ya cuman kompresor ini memakai pentil R134 jadi ada quick couple untuk menyambungkan selang manifal ini kalau yang sanden pentil R12 kan langsung ditancapkan sudah bisa ya ini kita lepas dulu sebenarnya cukup mudah ya cuman karena ruangnya terbatas ya mau enggak mau harus kita lepas dulu ini dipasang kembali langkah selanjutnya setelah dipasang pentil yang kita lepas tadi ya tinggal di di press dulu kasih tekanan angin dulu ya ini kita memakai kompresor bekas freezer ya bukan yang kulkas sayur atau ya yang lebih besar kompresornya nah ini jadi ya lebih kuat sampai 500 lebih bisa ini Hai dulu juga memang beli bekas sudah bekerja hampir lima tahun lebih ya Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa Hai masih kuat untuk diajak bekerja sama Hai ya dulu Hai memang sih pernah ganti kapasitor waktu itu saya pakai itu saya pakai itu MCB langsung ceklik ya ya berarti ada rangkaian di dalam kompresor Hai freezer ini ada yang shot ya akhirnya ya beli kapasitor itu untuk mengganti yang yang anda bisa bekerja normal kembali Hai Terima kasih sudah menonton Ya ini baut filternya sudah terlepas Kita lepas baut sambungan selang 38 dulu ya Ini agak susah mungkin ya sudah lama tidak pernah dilepas Sil bagian selang ini juga rawan untuk bocor soalnya ya panas selang ini Ini pakai kunci shock 10 yang panjang sudah kebuka Oke ini setelah saya ganti sealnya ini bagian yang bocor keluar oleh tadi kita coba bersihkan ya Ya nantinya kan kalau ada bocor lagi atau Reonya kurang beberapa bulan atau minggu kita bisa tahu ya Bagian yang sudah diganti tadi bocor atau tidak Ya terkadang untuk mencari bocor pada jaringan AC itu susah-susah gampang ya Kita bongkari semuanya kompresor kita turunkan Kondensor terus selang juga sudah kita limbang tidak terjadi bocor Evaporator pun kadang juga tak luput untuk dirunkan menjadi sasaran utama biasanya kalau AC ada yang bocor itu yang paling sering evaporator langsung diturunin ya Terkadang hanya pentilnya saja yang bocor Oke ini sudah enggak bocor ya Nah ini Kita sudah kasih air sabun Ini tekanan juga hampir 350 PSI ya Ya kalau untuk seal seperti ini 350 PSI sudah cukup ya Karena tekanan tinggi atau high press pada jarum manifold Analyser meter ini 200 atau 250 PSI pun kadang sudah putus ya Karena ini juga sudah di pasangi termostat Nah ini sudah kita cabut tadi sudah 350 PSI Vakuum kompresor kita lepas dari cek PLN Hehehe Ya lebih tepatnya 325 PSI Nah ini tadi yang kita lepas itu kan modelnya pentil R134 Untuk melepas tadi bagian yang pentil low ya Low press tadi kita lepas mau nggak mau letaknya di bawah yang high press ya Tadi melepas pentil yang high press dulu Oke setelah dipastikan tidak bocor Ini langkah berikutnya mengisi freon Jangan lupa oli untuk kompresor ditambahkan ya Setiap mengisi freon kan pasti terlebih ada yang bocor ya oli kompresor otomatis berkurang Ya ini mesin sudah dinyalakan ya Sambil diisi freon ya Nah ini nampak jarum analyzer yang low yang warna biru sebelah kiri Sudah di bawah 20 ya Ini nampak panel dalam dashboard Posisinya juga sudah benar sirkulasi udara Ya ini tombol AC Kalau ditekan lampunya warna hijau itu off Hanya keluar angin saja ya Kalau yang ini hanya arah anginnya saja Yang ini bagian atas kaca Itu kan hanya sesuai selera saja ya Arah posisi angin tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe ya Untuk dukung channel ini Terus berkarya Tetap semangat dan salam sejuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini